Intro Hadis yang secara zohir bertentangan Satu hadis mengatakan seperti yang saya sampaikan tadi itu Shiro milan wajudumi, shiro roka milan asad Hendaklah kamu menghindar dari orang yang terjangkit penyakit kusta Sebagaimana kamu harus menghindar daripada sinya Hadis yang satu mengatakan Adis ini mengatakan bahwa yang namanya menular itu tidak ada Sementara hadis yang pertama mengesankan penularan itu ada Hadis yang kedua terges mengatakan Adwa yakni penularan tidak ada kan bertentangan itu Ini yang dalam ilmu hadis disebut dengan ilmu muqtailifil hadis Yang pertama-tama membuat istilah ini Dan konsepnya sekali adalah Imam As-Safi'i r.a Yaitu ada dua hadis yang nampaknya bertentangan Menghadapi hal yang seperti ini Pertama-tama yang harus dilakukan adalah melakukan aljemuk Melakukan komprom Hal yang seperti ini mengajarkan kepada kita Bahwa tak mungkin kita memahami satu hadis tanpa dikaitkan dengan hadis yang lain Kita tidak akan memahami hadis Fir-Ramil al-Majiduni Kalau tanpa dikaitkan dengan hadis La'adwa Sebaliknya kita tidak akan memahami apa arti daripada La'adwa Kalau tanpa dikaitkan dengan Fir-Ramil al-Majiduni Ini artinya bahwa tidak ada sesuatu yang menular dengan tabiatnya sendiri Sebaliknya penularan itu ada dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan penularan ini Akan terjadi dengan dikaitkan dengan salah satu sebab Salah satu sebab yang menyebabkan penularan adalah Ia berkumpulnya orang sehat dengan orang yang sakit Berkumpulnya orang sehat dengan orang yang terjangkit penyakit kustan Jadi kalau dua hadis ini dimaknai bahwa Pada hakikannya penularan itu tidak ada Terkecuali kalau dikandaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui sebab-sebab yang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri ciptakan Terima kasih telah menonton!